Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk taktikum morfologi tumbuhan Pertemuan ketiga Kita akan membahas tentang miji dan buah Untuk sampel kita kali ini Kita ada 3 sampel ya Yang pertama adalah Buah ciplukan Bisa dilihat ya buah ciplukannya Kemudian ada buah nangka Buah nangka ya Seperti ini Kemudian buah padi Buah padi ya Nanti kita bahas satu persatu Mengenai buah dan bijinya Untuk bijinya tidak jauh berbeda ya Disini biji padi Berhasil adik-adik yang biasa Kemudian ada biji ciplukan Nanti kita bahas Karena ini terlalu kecil Nanti kita zoom Untuk membahas bijinya Dan ini ada biji nangka Seperti itu adik-adik ya Nanti kita bahas satu persatu Melalui video kali ini Buah padi merupakan buah sejati Tunggal yang kering Yang mengandung satu biji Biasanya kalau masak Biji ini tidak akan pecah Yang dinamakan buah padi Adalah buah berdinding tipis Mengandung satu biji Dan kulit buah berlekatan Dengan kulit biji Sedang kulit biji ini Kadang-kadang berlekatan pula Dengan bijinya Ada buah yang demikian ini Seringkali tidak dapat dibedakan Mana buah dengan bijinya Buah padi Merupakan tipe bulir Atau karyopsis Yang tertutup oleh lemah Dan palea Yang biasa dalam bahasa sehari-hari Disebut sekam Struktur buah padi Dominan endospermium Yang biasa kita makan Buah ciplukan Buah ciplukan memiliki Bagian bunga Yang seringkali ikut tumbuh Dan menyebabkan terjadinya Buah semu Pada ciplukan Kelopak bunga ikut tumbuh Sehingga pada pembentukan buah Kelopak tumbuh terus menjadi badan Yang menyelubungi buah yang sebenarnya Jadi Buah yang sebenarnya tadi Tidak tampak sama sekali Dari luar Buah ciplukan memiliki Biji yang berselimut serat Di bagian luarnya Bagian luar buah Disebut perikarp Dan Bagian antar biji Disebut ruang buah Buah nangka Buah nangka merupakan Buah semu majemuk Yang buahnya terjadi dari bunga majemuk Tetapi seluruhnya dari luar Tampak seperti satu buah saja Buah nangka terdiri dari daging buah Kulit buah Dami buah yang merupakan bagian buah yang tidak diserbuki Kemudian ada kulit biji dan biji buah Biji nangka Biji nangka memiliki lapisan kulit terluar Yang menyelimuti biji nangka tersebut Biji nangka merupakan biji yang tidak setangku Biji nangka merupakan Biji duk So willski